Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan fokus merampungkan proses verifikasi administrasi berkas bakal calon anggota legislatif pemilihan umum 2024 mendatang. Komisioner KPU Bangka Selatan Zio L. Monarek mengatakan tahapan vermin perbaikan data bacaleg telah dimulai sejak tanggal 10 Juli sampai 6 Agustus 2023 mendatang. Saat ini KPU Bangka Selatan masih terus melakukan proses tahapan vermin dari 16 partai politik yang mengajukan perbaikan. Sudah sebanyak 357 calon atau 86 persen yang telah dilakukan proses vermin. Proses tahapan vermin berkas bakalon anggota legislatif peserta pemilu 2024 ini turut diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Sampai hari ini dari 16 partai politik yang mengajukan perbaikan syarat bakal calon itu sudah dilakukan progres pemeriksaan dari seluruhnya 452 calon yang mengajukan perbaikan sudah dilakukan permin 86 persen atau kisaran di 357 bakal calon. Nantinya berkas bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat akan diumumkan pada tanggal 6 Agustus 2023. Dari Bangka Selatan, Eko Septemberasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.